oke mas bro sekarang kita ada whiteboard nah ini whiteboard ada layarnya putih nih ini kemungkinannya kalau tidak contoh soal berarti latihan soal nah sekarang ini ada sebuah soal buah ini soal nah ini soalnya silinder bejal menggelinding dari keadaan diam berarti saya punya silinder bejal awas silinder ini kita lihat silinder menggelinding dari keadaan diam menuruni suatu bidang miring yang tingginya 15 yang dicari kelajuan ketika tiba di kaki lu mas ini soal apa nah benar dinamika rotasi nah dinamika rotasi kebetulan betul bendanya menggelinding nah ini contoh soalnya oke ya nah mas kalau kita ketemu soal kayak gini cara menjawabnya gimana kalau kamu bingung gini di gambar seret bener ya lalu kan ini misalkan ada ketinggiannya berapa tadi 15 meter nah ketinggiannya 15 meter terus kemudian dia silinder bejal ingat kalau silinder bejal ayo inersianya berapa ini harus hafal betul 2 per 5 mR kuadrat bukan bukan ini namanya nah bukan silinder tapi ini adalah bulat bejal no oh dibohongi masa mau ya nah inersianya yang benar kalau silinder itu adalah setengah mR kuadrat no ini baru yang namanya silinder bejal no kan gitu ngerti ya ingat ini silinder bejal nah kan gitu yuk dari keadaan diam berarti dia menggelinding disini ting cu 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 no war 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 sampai di bawah c c c c c c c no kecepatannya berapa nah kayo ada tinggi yuk no mas berarti kalau soal kayak gini gimana pakai aja seperti yang kita pernah bahas di teori ingat ini namanya hukum kegagalan energi coba di cek ketika di atas dia diam berarti kecepatannya 0 tapi dia punya tinggi loh berarti dia punya eka atau punya ep nah benar ketika di atas dia punya energi poten siar sampai di bawah tingginya hilang oh berarti hanya sama dengan 0 berarti kan epnya hilang tapi ada bergerak kalau bergerak dia punya energi apa gini tapi karena dia itu menggelinding yang penting nih yang penting menggelinding berarti energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik apa rotasi kita masukin kita masukin m kali g kali apa h sama dengan ya bener setengah mv kuadrat ditambah energi kinetik rotasi berarti setengah i omega kuadrat i omega kuadrat berarti m kali kan k kali h sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah i nya diganti setengah mv kuadrat omega nya diganti betul v kuadrat per r kuadrat soret sikat setengah tambah setengah seperempat nah kan gitu berarti ini adalah m kali g kali apa nah enak seperempat tapi awas ditambah ini jadinya tiga ber empat nah ini seperempat sama ini dengan tiga ber empat nah ya siapa yang masih bingung kalau masih bingung gini-gini nah ini kita hapus dulu kalau masih bingung di hapus dulu yuk berarti ini adalah m digalikan g kali h setengah mv kuadrat ditambah satu per empat mv kuadrat oh berarti ini tiga per empat mv kuadrat berarti m kali kan g kali h coret ini hilang wah berarti nanti v kuadrat sama dengan empat per tiga kali g kali h berarti kita masukin empat per tiga gravitasi betul sembilan koma delapan hanya adalah lima belas coret ini sigat tinggal lima lima kali empat dua puluh berarti v kuadrat dua puluh kali sembilan koma lapan dua kali sembilan lapan satu sembilan enam oh berarti v-nya akar satu sembilan enam sama dengan empat belas meter persegon wih mas ada dua mas b sama c wah udah dua-duanya aja kan gitu oke ya nah ini semoga bisa lo manfaatkan dengan maksimal tuh caranya kayak gitu tuh caranya nah kira-kira panjang gak bener ya panjang ya mas kalau saya pengen yang lain pengen yang lain gimana nah ini lo lihat nih kalau tadi kita menggunakan cara biasa nah ini cara biasa sekarang kalau kita menggunakan cadas wih secara cerdas nah ini jadi gini dulu kala pada saat kamu belajar benda bertranslasi v itu kan akar dua kali g kali apa bener ya m-m akar dua gh tapi awas karena dia itu menggelinding ini kan sumbangan dari geraknya yang adalah gerak obotranslasi nah kalau benda menggelinding pasti ada sumbangan dari geraknya adalah gerak rotasi rotasinya kan belum nah rotasinya pakai ini jadi yang namanya inersia inersia itu berbanding terbalik dengan v kecepatan hmm inersia itu pasti berbanding terbalik dengan kecepatan berarti kalau berbanding terbalik yang dibakai satu atau dua nah bener dua dibagi satu tambah dua berapa tiga tuh berarti v nya dua kali dua kan empat berarti empat per tiga gh nah ini berarti kalau misalkan kita masukin nah berarti yang namanya v akar empat empat per tiga sembilan koma lapan kali lima belas jerit jerit no kan itu berarti lima itu berarti akar satu sembilan enam sama dengan empat belas meter per sekon mas kalau misalkan saya pengen memahami yang lain gimana gampang coba kita belajar nah kita belajar memahami aduh ini gak enak coba pakai warna apa ya picolor oh picolor misalkan gini misalkan inersianya misalkan adalah dua berlima mr kuadrat oh berarti v nya gimana v nya ayo v masukin dulu akar dua gh jerit bener ya ayo tadi kan berbanding apa ini terbalik ini penting nah penting nih kalau berbanding terbalik dua atau lima nah betul lima dibagi dengan dua tambah lima tujuh oh berarti v nya akar sepuluh bertujuh gh foya kalau kita pengen belajar oke ya berarti semoga dari sedikit ini bisa kamu pahami intinya adalah coba kamu menggunakan momen inersia yang lain jadi nanti akan semakin enak semoga bisa bermanfaat buat elolo semuanya yang ingin memahami dinamika rotasi terutama pada benda yang menggelinding benda